Budi adalah seorang pria yang suka mencari teman baru di Instagram. Suatu hari ia melihat akun seorang wanita cantik bernama Rani. Ia langsung tertarik dan mengirimkan pesan kepadanya. Rani pun membalas dan mereka mulai berkenalan. Budi merasa cocok dengan Rani karena mereka memiliki banyak kesamaan seperti hobi, cita-cita, dan selera musik. Budi pun berani mengajak Rani untuk bertemu di dunia nyata. Rani setuju dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Budi sangat senang dan bersemangat. Ia ingin memberikan kesan yang baik kepada Rani. Ia pun mempersiapkan dirinya dengan baik, memakai baju yang rapi, mencukur jenggotnya, dan menyemprotkan parfum. Saat hari hatiba Budi datang lebih awal ke kafe. Ia memesan dua cangkir kopi dan menunggu Rani di meja yang sudah ia pesan. Ia melihat jam tangannya berkali-kali menunggu kedatangan Rani. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita masuk ke kafe. Ia langsung mengenali wajahnya dari foto-foto di Instagram. Itu pasti Rani. Budi pun berdiri dan melambaikan tangannya. Namun, saat wanita itu mendekat, Budi terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wanita itu ternyata sangat berbeda dengan foto-foto di Instagram. Wajahnya tidak secerah dan sehalus yang ia lihat di layar ponselnya. Bibirnya tidak seindah dan semerah yang ia bayangkan. Matanya tidak sebesar dan sebersinar yang ia kagumi. Dan tubuhnya tidak seseksi dan seproporsional yang ia harapkan. Budi merasa tertipu. Ia ingin kabur dari situ, tapi ia tidak tega meninggalkan wanita itu begitu saja. Ia pun mencoba tersenyum dan menyapa wanita itu. Halo, kamu ranikan? Tanya Budi. Hai, kamu Budi ya? Jawab wanita itu. Ia, aku Budi senang akhirnya bisa ketemu kamu, kata Budi sambil duduk kembali di kursinya. Aku juga senang bisa ketemu kamu, kata wanita itu sambil duduk di depan Budi. Budi menawarkan kopi yang sudah ia pesan kepada wanita itu. Wanita itu menerimanya dengan senyum. Ia, aku suka kopi. Jawab wanita itu. Ia, aku suka kopi. Jawab wanita itu. Ia, aku suka kopi. Apa? Tanya Budi lagi. Ia, aku suka kopi. Apa saja? Jawab wanita itu lagi. Budi merasa bosan dengan jawaban wanita itu. Ia mencoba mengobrol tentang hal lain. Jadi, kamu kerja di mana? Tanya Budi. Ia, aku kerja di sebuah toko baju. Jawab wanita itu. Ia, aku suka kerja di situ. Jawab wanita itu. Budi semakin bosan dengan jawaban wanita itu. Ia merasa tidak ada yang menarik dari wanita itu selain foto-fotonya di Instagram. Ia pun berpikir untuk mengakhiri pertemuan ini secepat mungkin. Tapi aku harus pulang sekarang, kata Budi sambil berdiri dari kursinya. Kenapa? Kamu ada urusan? Tanya wanita itu heran. Ia, aku ada urusan penting. Bohong Budi sambil mengambil dompetnya. Oh, gitu ya. Ya, sudah kalau begitu, kata wanita itu kecewa. Aku minta maaf ya kalau harus pergi duluan, kata Budi sambil membayar kopinya. Tidak apa-apa kok, kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Budi pun berpamitan kepada wanita itu dan bergegas keluar dari kafe. Ia merasa lega bisa lolos dari situasi yang canggung. Ia pun bersumpah tidak akan pernah lagi mencari teman baru di Instagram. Ia mencari teman baru di Instagram.